Intro Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Rika dalam pelajaran sejarah Indonesia Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang Kerajaan Islam Kita akan fokuskan ke Kerajaan Banjar dan Kerajaan Goa Materi pertama adalah Kerajaan Banjar Kerajaan Banjar ini adalah kerajaan yang ada di Kalimantan Kerajaan Banjar beri kebukota di Banjarmasin Nah, keraton yang ada di Banjarmasin itu adalah keraton yang didirikan oleh Pangeran Samudera Setelah berhasil menghalau serangan negara Daha berkat bantuan dari Demak Nah, keraton ini didirikan sekitar abad ke-16 Masehi Sebelum Kerajaan Banjarmasin berdiri, terdapat negara dipa yang berada di sekitar Tanjung Pura Kemudian ke Muarabahan sebagai ibu kota Nagarada Daerah Banjarmasin yang terletak di Muara Sungai memungkinkan kapal-kapal besar dari pantai berlabuh di sana Raja pertamanya ialah Pangeran Samudera yang telah menjadi raja Dinobatkan menjadi Sultan Surianullah atau Surianansyah Dalam kehidupan sosial budaya, Kerajaan Banjar terdiri atas raja dan keluarganya serta rakyat jelata Keluarga raja disebut kandang kaji, sedangkan kelompok kedua adalah golongan rakyat umum Di kalangan rakyat terdapat golongan yang mempunyai kedudukan tinggi yaitu syah bandar atau pegawai Selain itu, ada juga yang dikenal golongan warga haji atau sakaparek yang berasal dari perkawinan dengan golongan keluarga raja Kita lanjut, kerajaan yang selanjutnya adalah Kerajaan Goa Kerajaan Goa ini adalah salah satu kerajaan yang ada di Sulawesi Kerajaan Goa, kalau kamu pernah dengar Kerajaan Goa Talo Itu sebenarnya bergabung bersama dengan Kerajaan Talo pada abad ke-17 Nah, dia merupakan salah satu kerajaan lokal yang banyak terdapat di Sulawesi Dulunya banyak kerajaan ini menganut penyembahan terhadap berhala Tetapi, Goa sendiri itu mengadopsi Islam sebagai agama kerajaannya pada abad ke-17 Ketika Daeng Manrabia Sultan Alanuddin I itu memeluk agama Islam Jadi berubah ya, menjadi Kerajaan Islam Banyak raja yang memerintah di Kerajaan Goa Tetapi, Sultan Hasanuddin merupakan raja yang terpenting dalam perjalanan Kerajaan Goa Dikarenakan ambisinya menguasai kawasan Sulawesi Selatan dan perdagangan ke timur yang berhadapan dengan VOC Meskipun, dia akhirnya menyerah kepada VOC melalui perjanjian Bungaya Untuk mengenang jasa-jasanya, di Sulawesi Selatan itu terdapat salah satu universitas negeri yang bagus Bernama Universitas Hasanuddin Kehidupan ekonomi Kerajaan Goa Di mana, Kerajaan Goa ini merupakan kerajaan maritim yang berkembang menjadi pusat perdagangan Nusantara bagian timur Perkembangan ini didorong oleh faktor-faktor pendukung antara lain Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 Sehingga banyak pedagang yang mengalihkan perdagangannya ke wilayah lain Dan letaknya itu strategis di jalur perdagangan dunia Makassar atau Kerajaan Goa berkembang menjadi pelabuhan internasional Yang banyak dikunjungi oleh para pedagang-pedagang asing Yaitu Portugis, Inggris, Denmark, dan Cina Selain aktivitas perdagangan, Kerajaan Goa pun mengembangkan kegiatan pertanian Dan menguasai daerah-daerah subur di Sulawesi Untuk kehidupan sosial budaya masyarakatnya Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Goa terbagi atas dua lapisan Yaitu lapisan atas dan lapisan bawah Lapisan atas merupakan golongan bangsawan dan keluarganya yang dikenal dengan Anakaraeng Sedangkan lapisan rakyat jelata yang disebut Tomaradeka Dan lapisan golongan hamba Sahaya itu disebut dengan golongan Atta Nah, perbedaan antar golongan ini dapat dilihat dari bentuk rumah, perkawinan, adat istiadat Maupun kebiasaan hidup sehari-harinya Masyarakat Kerajaan Goa sangat terkental dengan budaya Islam Mereka pandai dalam mengembangkan seni budaya seperti masjid, keraton, dan juga pandai dalam pembuatan kapal Kapal mereka disebut Finisi dan Lombo Cukup sekian penjelasan dari ibu Kalau ada yang kurang paham, kamu boleh menanyakannya langsung kepada ibu melalui kolom komentar Terima kasih dan Tuhan memberkati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax